Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Senang rasanya boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara Di dalam merenungkan firman Tuhan hari ini Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan Kita boleh bersekutu dengan Bapak di surga Kita memuliakan namanya Bahkan kita masuk dalam perenungan firman Tuhan Saudara-saudaraku mari saya mengajak seluruh saudara Boleh lebih lagi menggali firman Tuhan Kita bersama-sama untuk rindu agar firman Tuhan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita Nah saudaraku mari kita persiapkan diri kita lebih lagi Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan Dan kita persiapkan lebih lagi yang terbaik bagi Tuhan Mari saudara-saudara kita satukan hati dan kita berdoa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu dan jadilah kendakmu di dalam hidup kami Seperti di surga Kami bersyukur Bapak buat hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk dapat memperbaiki setiap Perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Kami rindu menjadi gadis yang bijaksana Kami boleh memperhatikan semua firman yang sudah kami dengar Dan kami dapat melakukannya Ini kami Bapak biar kami boleh dengan duduk tenang Kami boleh menghormati hadirat Tuhan Kami bersama-sama boleh semakin hari Semakin kami boleh membawa yang terbaik Korban syukur kami Korban pujian kami kepada Tuhan Sehingga firman Tuhan itu menjadi remah dalam hidup kami Terima kasih Bapak berbicara lah bagi setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini Judul Berbuah Kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang tertulis di dalam Yesaya 32 ayat 9 sampai dengan 20 Saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab ini bersama-sama Saya akarcakannya bagi kita semua Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem Hai perempuan-perempuan yang hidup aman Bangunlah, dengarkanlah suaraku Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram Perhatikanlah perkataanku Dalam waktu setahun lebih Kamu akan gemetar Hai orang-orang yang hidup tentram Sebab panen buah anggur sudah habis binasa Dan panen buah-buah lain juga tidak ada Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman Gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu Ratapilah ladangmu yang permai Dan pohon anggurmu yang selalu lebat berbuah lebat Ratapilah tanah bangsaku Yang ditumbuhi semak duri dan putri malu Bahkan juga segala rumahmu Tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan Sebab purimu sudah ditinggalkan Dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan Dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran Dimana ada kebenaran disitu akan tumbuh damai sejahtera Dan akibat kebenaran ialah ketenangan Dan ketentraman untuk selama-lamanya Bangsaku akan diam di tempat yang damai Di tempat tinggal yang tentram Di tempat peristirahatan yang aman Hutan akan runtuh seluruhnya Dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya Berbahagialah kamu yang boleh menabur Di segala tempat dimana terdapat air Yang dapat membiarkan sapi dan keledainya Pergi kemana-mana Amin Nah saudara-saudaraku Yesaya 32 ini berbicara tentang Kitab Yang ditulis oleh saya sebelum Kerajaan Yehuda ditaklukkan Dan orang-orangnya dibuang ke babel Isinya kebanyakan tentang peringatan Bila hidup umat tidak berubah Akan ada penghukuman Ada masalah dan kehidupan umat sehingga mereka diperingatkan Namun sekaligus memiliki harapan Tentang situasi Tentang situasi hal-hal yang ada Yang perlu kita simak Yang membawa suatu persiapan bagi setiap kita Nah saudara-saudaraku kita boleh belajar Melalui firman Tuhan ini Bagaimana kita berjalan bersama dengan roh kudus Kita mengalami kepenuhan dan kita Hidup dalam Buah Berbuah Saudara-saudaraku Kita akan menerapkan firman Tuhan ini bersama-sama Apakah selama ini kita sudah berbuah Menurut saudara bagaimana caranya Agar setiap benih yang sudah kita terima Dapat bertumbuh dan berbuah Dan apakah peranan roh kudus di dalam hidup kita Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kekristenan tidak pernah terlepas dari firman Tuhan Setiap kali kita ke gereja Pasti ada firman yang disampaikan Sebagai dasar kotbah Jika kita dimuridkan Kita akan terus membaca firman Yang menjadikan kita semakin kaya Menjadikan kita semakin bijaksana Bahkan kita semakin kuat Nah saudara-saudara kita boleh belajar firman Tuhan ini Bahwa ketika kita membaca firman Tuhan Yang begitu penting di dalam kehidupan Kristen Maka kita akan mengalami suatu perubahan Yang lebih nyata lagi Saudaraku Jika kita ingin perubahan terjadi dalam hidup kita Maka harus ada buah roh yang kita hasilkan Di dalam kehidupan kita terlebih dahulu Buah roh ini berasal dari benih ilahi Yaitu firman yang ditabur Yang sudah kita baca Yang kita dengar melalui hamba-hamba Tuhan Ataupun melalui firman Tuhan sendiri Saudara bukan sekedar firman Tuhan Tetapi firman yang diurapi oleh roh kudus Sehingga menjadi remah Dan setiap kali kita membaca Merenungkan firman Tuhan Maka kita memberikan pupuk yang terbaik Untuk mempercepat perkembangan benih Yang ada di dalam hidup kita Menjadi buah roh Itulah sebabnya tanpa firman Tuhan Tidak akan ada buah roh Saudara-saudaraku Buah roh yang pertama-tama nyata terlihat Di dalam perubahan watak Ataupun karakter kita Yang tadinya memiliki sifat tidak baik Dan bagaikan padang gurun Yang selalu dihindari orang Diubahkan oleh Tuhan Menjadi kebun buah yang banyak dicari orang Yang tadinya kasar Menjadi lemah lembut dan penuh kasih Anak yang memberontak Menjadi penurut dan hormat pada orang tua Istri yang suka marah Menjadi istri yang tunduk kepada suami Pemelajar yang malas Menjadi rajin dan berprestasi Dan kita boleh melihat Banyak perubahan-perubahan Yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita Suasana di dalam keluarga yang tadinya panas Berubah menjadi sejuk Seperti pohon dengan pohon yang rindang Usaha dan pekerjaan yang tadinya kering Seperti padang pasir Menjadi berhasil luar biasa Kehidupan rohani yang mandul pun Mulai menghasilkan buah yang lebat Yaitu jiwa-jiwa yang terhilang Saudaraku Kehidupan orang percaya Tidak ubahnya seperti pohon Yang memiliki buah Mungkin kita boleh berpikir Ketika pohon ditanam Suatu saat buahnya akan keluar dengan sendiri Namun kenyataannya Ada keadaan-keadaan di mana Pohon tidak dapat berbuah Pohon yang terlalu muda Sudah pasti tidak akan menghasilkan buah Sedangkan pohon-pohon yang sudah waktunya berbuah Mungkin saja terkena penyakit tanaman Terserang hama Ataupun kurang dipupuk Setiap kita yang ada Kita boleh mengalami Suatu pertumbuhan yang berlebih Pada area-area tertentu Dan merebut nutrisi dari bakal buah Yang akan dihasilkan Sehingga pohon tersebut Hanya akan menjadi pohon besar Rindang tetapi tidak berbuah Kondisi-kondisi tersebut Menggambarkan kita yang merasa nyaman Sebagai bayi rohani Dan tidak mau bertumbuh Atau kita yang bertumbuh Tetapi pada satu titik Pertumbuhan itu terhenti Kita mulai berkompromi Dengan dosa Sehingga jangankan berbuah Korhanian kita akan menjadi sakit Ada juga Sebagian dari orang-orang percaya Yang bertumbuh luar biasa Dibandingkan kehidupan kita yang dahulu Kita merasa sudah berubah begitu banyak Kita rajin beribadah Dan terlihat Dalam berbagai pelayanan Dan aktivitas gereja Namun sesungguhnya Korhanian kita mandul Hal ini terjadi ketika kita lupa Bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri Kita lupa bahwa Tersedia Hidup kita tersedia bagi orang lain Bukan demi pohon itu sendiri Saudaraku hidup yang dipenuhi roh kudus dan firman Tuhan Akan terus menjadi aktif Kita akan rindu berbuat sesuatu bagi Tuhan Untuk membalas cinta kasihnya Bukan hanya tergerak Bukan hanya tergerak Tetapi sungguh-sungguh bergerak dan berjuang Melalui hidup kita yang diubahkan oleh buah roh Pemulihan terjadi Keluarga kita bertobat Teman-teman kita mengenal Tuhan Yesus Dan orang-orang di sekeliling kita menerima anugerah kebangunan rohani Secara besar-besaran Seperti yang Tuhan sudah kerjakan Nah saudaraku Kita boleh merenungkan firman Tuhan Dalam kehidupan kita sehari-hari Agar kita boleh hidup menghasilkan buah roh Dan dipenuhi roh kudus Serta mengaplikasikan firman Tuhan Saudara-saudaraku Sudahkah saudara mempunyai waktu khusus Setiap hari untuk merenungkan dan membaca kitab Saudara Apakah saudara sudah menghasilkan buah roh Yang mengubahkan hidup saudara Kira-kira menurut saudara buah apa yang Saat ini Dihasilkan dalam situasi Yang kita alami Mari kita intropeksi Mengevaluasi diri kita Saudara-saudaraku Apa yang kita alami Semua tidak kebetulan Tapi ada maksud rencana Tuhan yang besar Di dalam hidup kita Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini Saudara-saudaraku Mari kita satukan hati dan kita tutup Di dalam doa Terima kasih Bapak yang baik Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar Kami percaya firman Tuhan akan sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari Ya Bapak kami sadar Tanpa Tuhan hidup kami pasti akan ditumbuhi tanaman liar apapun menjadi gersan Kami berdoa setiap kami dipenuhi dengan roh kudus Sehingga kami percaya bahwa roh kudus yang menolong Yang menyiram setiap benih ilahi Ataupun firman Tuhan yang tertanam dalam hati kami Sehingga firmanmu sungguh-sungguh dapat tertanam berakar dan berbuah Terima kasih Bapak roh kudus yang senantiasa memberikan kami kekuatan Sehingga kami menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Bapak Terima kasih Bapak kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Kau menghibur kami Kau menguatkan kami Bahkan menyertai setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Semangat pagi Semangat di dalam berkarya God bless you all Semangat pagi 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 Semangat pagi